Virus herpes tersebut tetap masih ada di orang tersebut ya, jadi pada suatu saat herpes ini, virus ini kembali bisa menularkan lagi. Komplikasi biasanya terjadi pada orang-orang yang imunnya rendah, misalnya punya penyakit HIV, atau anak bayi yang baru lahir, atau mereka yang menderita kanker. Untuk kita-kita yang imunokompeten, sebaiknya selalu menjaga stamina agar imun kita tetap bagus. Itu salah satu cara yang terbaik untuk menghindari terjadinya rekurensi outbreak. Kata herpes mungkin bukan kata yang asing bagi sebagian orang, namun fakta mengejutkannya adalah ternyata hampir semua orang pernah terinfeksi dengan virus herpes ini. Tapi jangan khawatir, jangan bingung, karena kita akan mengupas lebih banyak tentang penyakit yang disebabkan oleh virus herpes ini. Setidaknya ada sembilan jenis virus, dan yang paling sering ditemui adalah herpes simplex dan herpes zuster. Dan pada kesempatan kali ini, di episode Total Health kali ini, kita akan mengupas lebih banyak tentang infeksi herpes simplex bersama dengan seorang Ali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kembali lagi bersama kami dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, ada pun topik pada saat ini, kita akan membahas mengenai herpes simplex bersama dengan dokter yang terpercaya, yaitu dokter Indra Hariyati Malingka, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Advent Bandung. Gimana nih, Gap? Kita akan membahas ini mengenai herpes simplex. Nah, herpes simplex ini kan satu dari sekian banyak jenis infeksinya virus herpes ya. Ternyata virus herpes ada beberapa jenis ya. Betul, tapi kalau kita mau membahas semuanya kan, nanti nggak dalam. Jadi, kita mau khusus hari ini membahas tentang herpes simplex. Apakah herpes itu gabungan simple dan kompleks? Nah, itu kita tidak tahu. Dia mau infeksi bagian mana, kita nggak tahu. Kita harus tanya sama yang ahlinya. Betul, kita akan cari tahu nih sekarang. Untuk itu, kita sapa dulu, Kak Deto. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik, terima kasih. Nah, dokter ini memang ya dari spesialis kulit memang terlihat segar dan cerah dan cantik. Glowing kalau kata anak jaman sekarang. Fresh banget. Nah, dokter kita langsung mau cari tahu nih apa sih sebenarnya herpes simplex itu. Silakan dokter. Ya, baik ya. Seperti tadi dibilang Gabby sama temannya itu bahwa sudah sering mendengar kata herpes ya. Tapi, tahu nggak itu kata herpes itu berasal dari apa? Herpes itu berasal dari kata grika, bahasa grika ya. Yang artinya merangkak atau merayap perlahan, bergerak perlahan. Mungkin ini disesuaikan dengan sifat dari lesi herpesnya itu yang nantinya menyebar secara perlahan-lahan. Nah, jadi herpes simplex itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya ya, herpes simplex virus. Yang kita bahas sekarang, herpes simplex virus ini ada dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Nanti kita singkatnya dengan menyebutkan sebagai HSP 1 dan HSP 2 ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, kalau HSP 1 itu dia mempunyai kecenderungan menyukai daerah orofacial. Orofacial itu artinya oro, area mulut. Facial itu area wajah ya. Jadi, dia bisa saja menyerang bibir, kemudian dinding mulut, lidah, palatum, dan juga kulit-kulit di wajah. Nah, kalau yang HSP 2 itu biasanya menyerang area genital ya. Tetapi, saat ini kita sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa HSP 1 hanya menginfeksi area orofacial atau mulut dan wajah. Sementara HSP 2 menginfeksi area genital. Dulu, kami seringkali membuat batasan bahwa kalau dari pinggang ke atas itu disebabkan oleh HSP 1 ya. Dan infeksi pinggang ke bawah itu disebabkan oleh HSP 2. Tetapi, oleh karena perilaku manusia sekarang nih, terutama perilaku seksual, maka tidak jarang HSP 1 pun didapati menginfeksi area genital. Dan sebaliknya, HSP 2 bisa juga menginfeksi area mulut. Nah, begitu. Wah, ini kita terbuka ya sekarang. Jadi, herpes simplex itu tadi ada dua di bagian wajah dan mulut dan di bagian genitalia. Tapi, ternyata kalau menginfeksi itu nggak cuma di daerah-daerah yang tadi seperti dokter bilang ya. HSP 1 nggak cuma di muka dan di wajah. HSP 2 nggak cuma di genitalia. Ini kalau menurut Kak Deto menarik banget nggak sih ini? Iya sih, menarik nih. Mungkin ada teman-teman atau orang lain yang mungkin saja udah kena ya dengan herpes ini. Tapi mungkin mereka nggak tahu, ah ini cuma mungkin gatel-gatel biasa atau apa. Nah, ini menariknya kita akan membahas ini dengan dokter. Menjadi pertanyaan juga nih, bagaimana sih cara penularan dari herpes simplex ini dok? Baik, jadi herpes simplex ini menular secara kontak ya. Dari kulit kontak ke kulit, pokoknya kontak erat dengan orang yang terinfeksi ya. Jadi, pada saat kita kontak, kemudian virusnya masuk ke dalam kulit atau permukaan mukosa ya. Biasanya kulit yang bisa dimasuki virus ini adalah kulit yang kita bilang kulit tidak intak ya. Artinya yang ada lukanya, ada robekannya, atau ada retak-retaknya. Nah, di situ virusnya masuk, kemudian virusnya memperbanyak diri ya. Maka timbulah infeksi gitu ya. Nah, kalau di daerah mulut dan wajah, biasanya infeksi itu disebabkan kalau kita misalnya berciuman ya. Atau juga misalnya cipika-cipiki nih dengan teman-teman ya. Ternyata teman kita itu ada infeksi herpes simplex virusnya ya. Kita pun bisa kena ya. Atau juga nih, saking akrabnya, saling suap makanan dengan sendok yang sama ya. Atau juga berbagi lipstick, ini anak-anak perempuan nih paling sering nih ya. Berbagi lipstick, berbagi lip balm ya. Atau juga berbagi bedak ya, pakai pap yang sama ya. Itu, kalau laki-laki mungkin berbagi alat cukur ya. Itu juga semuanya bisa menyebabkan cara penularan ya. Nah, kalau untuk yang bagian jenital, itu sudah pasti biasanya adalah melalui hubungan seksual ya. Begitu penularannya. Oke. Jadi ini sebenarnya harus kontak erat ya. Kalau misalnya berpapasan gitu tanpa kontak erat. Airbone gitu kayak gini ya. Itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ada teman kita, ada orang terdekat kita yang ada nih gejalanya, nanti kita akan pelajari. Nggak usah, nggak usah langsung dijauhi. Yang penting nggak kontak erat. Ini terbuka juga nih aku pikirannya. Bener banget. Karena bener banget kata dokter. Kita ini kalau cewek-cewek, suka pinjaman-pinjaman alat makeup gitu ya. Waduh, lipstick. Bener juga, puff bedak dan lain-lain. Ternyata itu bisa, kalau ada virus, itu bisa ke transfer ya. Betul. Dan kalau bercuma tuh kayaknya nggak hanya ini ya, pasangan suami istri ya. Bisa juga ke anak kecil. Dan cipika-cipiki juga loh ternyata. Iya. Karena itu tadi nih aku pertanyaannya ada lanjutannya nih. Karena kita bisa suka cium-cium anak kecil kan ya. Apakah herpes simplex ini bisa menulari anak kecil juga dok? Atau siapa aja sih yang bisa tertular dengan virus ini? Ah, betul sekali ya. Anak kecil itu memang bisa tertular juga ya. Jadi semua golongan umur sebetulnya bisa tertular oleh virus herpes ini ya. Mulai dari bayi baru lahir sampai orang tua. Baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya bisa tertular. Nah, seperti yang Gabby katakan tadi ya. Kalau anak kecil biasanya tertular dari orang dewasa. Yaitu tadi tuh orang dewasa yang suka cium-cium ya. Cium-cium anak kecil atau yang suka pegang-pegang cubit-cubit pipi anak kecil. Sementara tangannya ada infeksi virus ya. Itu bisa menularkan ya. Nah, kalau pada anak-anak yang lebih besar. Misalnya yang pasca pubertas sampai orang dewasa. Itu paling sering adalah melalui kontak seksual ya. Jadi hubungan seksual yang mereka lakukan. Sementara partnernya itu misalnya dia sudah terinfeksi dengan virus herpes tadi ya. Nah, di sini harus hati-hati. Kenapa? Perempuan itu lebih sering terkena infeksi virus ini daripada laki-laki. Terutama anak-anak perempuan yang bukan anak mungkin ya. Kalau udah perempuan-perempuan dewasa ya. Yang sudah seksual aktivitinya aktif ya. Jadi, perempuan yang mempunyai riwayat berganti-ganti pasangan. Atau mempunyai pasangan yang banyak ya. Kemudian juga mereka, anak-anak perempuan yang melakukan aktivitas seksual untuk pertama kali pada usia muda. Selain itu juga mereka yang mempunyai riwayat imunitasnya rendah ya. Atau imunitasnya buruk ya. Mungkin karena penyakit kronis. Atau juga mungkin karena menderita kanker ya. Atau juga HIV AIDS. Nah, itu imunitasnya sangat rendah tuh ya. Mudah sekali tertular. Atau orang-orang yang misalnya mendapatkan transplant ginjal ya. Atau transplant organ yang lain. Itu pun imunitasnya rendah. Sehingga mudah tertular. Seperti juga bayi yang baru lahir. Ataupun bayi yang masih dalam kandungan ya. Juga lansia. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak dok. Kita akan mengulik lagi ya tentunya. Ini kan baru kulitnya nih. Baru permulaan. Kita akan mengulik lebih lanjut. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health. Masih membahas tentang herpes simplex. Bersama dengan Dr. Indra Haryatimalinkas SPKK. Tadi kita sudah bahas nih. Apa itu herpes simplex. Kemudian bagaimana cara penularannya. Dan siapa saja yang bisa tertular. Nah Kak Deto. Kak Deto pernah lihat gak? Kak Deto kan perawat nih ya. Iya. Pernah lihat gak sih. Bentuk luka atau lesi dari herpes simplex ini kayak gimana? Ya kayaknya pernah sih waktu pengalaman perawat. Waktu di klinik dulu ya. Itu ada. Tapi aku lihat yang oral. Yang oral ya. Yang di sekitar oral. Jadi ada agak lesi-lesi gitu. Memang ada luka-luka gitu lah. Ada luka-luka. Yang kurasakan. Bukan di hati tapi di bagian mulut. Oke. Ini jadi bukan luka-luka yang kurasakan bertubi-tubi yang kau berikan ya. Baik. Nah kita kembali lagi dengan dokter. Dok, mau tahu dong dok bagaimana sih bentuknya atau gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang terinfeksi dengan virus herpes simplex ini? Ya baiklah. Jadi memang kita bisa mengetahui kalau kita terinfeksi dengan virus herpes simplex ini yaitu salah satunya adalah kalau kita mempunyai lesi herpesnya ya. Jadi lesi herpesnya ini seringkali orang-orang itu tidak tahu ya. Kalaupun dia ada lesi itu dipikirnya adalah lesi yang lain ya. Seperti misalnya ah mungkin itu hanya lesi saryawan aja atau apa gitu ya. Tapi dari perjalanan lesinya ini kita bisa membedakan nih ini lesi herpes atau hanya saryawan biasa gitu ya. Jadi kalau lesi herpes itu dia dimulai dengan perubahan warna di kulit. Kulitnya itu kemerahan. Tetapi dia apabila tersentuh atau tergesek akan terasa sangat nyeri, perih seperti terbakar ya. Dan kadang-kadang juga gatal ataupun ada kesemutan gitu ya. Nah dari tanda gejala seperti ini kemudian dia berkembang menjadi bentuk bintil-bintil merah hampir serupa dengan jerawat. Tetapi kalau jerawat itu kan satu-satu di sana sini. Nah kalau lesi herpes ini dia berkelompok ya. Nah tetap nyeri, tetap perih, kalau tersentuh ya rasa terbakar. Dari bintil-bintil merah ini kemudian ia berkembang menjadi lenting-lenting berisi cairan. Cairan bening lalu dengan bertambahnya waktu cairan lenting-bening ini akan menjadi keruh. Kemudian menguning ya. Akhirnya kering dan lepas. Sembuh lalesinya. Nah tetapi kadang-kadang malahan lebih sering ya pada saat tahap lenting-lenting berisi cairan tersebut ini kebentur atau kegosok atau apa sehingga dia pecah. Nah pada saat pecah cairannya keluar ya. Kalau itu cairannya hanya yang cairan dari jaringan berarti dia hanya akan membentuk kerusta kekuningan. Tetapi kadang-kadang ini disertai dengan berdarah ya karena terbentur, pembuluh darah kecilnya pecah, kemudian berdarah sehingga kerusta yang terlihat, kerak-kerak yang terlihat adalah kerak merah kehitaman. Jadi itu bisa kadang-kadang bisa dalam satu pandangan kita lihat kerusta yang berwarna kekuningan dan juga kerusta yang berwarna kehitaman. Nah ini saya tampilkan beberapa gambarnya ya supaya bisa nanti mendeteksi, oh ini ternyata herpes gitu ya, bukan saryawan biasa. Karena kalau saryawan biasa biasanya kita tahu nih bibir kegigit, tiba-tiba luka. Nah itu saryawan gitu ya. Yuk ini gambarnya ya. Oke. Nah biar juga sambil orang yang di rumah mungkin yang menyaksikan, mungkin bisa langsung cek, wah ini kayaknya hampir sama deh dengan ciri-ciri atau tanah dan gejala yang dimilikinya. Nanti kita lihat nih bagaimana gambaran. Jadi sambil menyiapkan, ini mungkin kita kasih warning juga kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan gambar ini, ya gambar-gambar seperti luka. Soal kulit dan kelamin ini kan, ini boleh tutup mata sebentar atau di-skip sebentar. Tapi ini pengetahuan ya yang penting untuk diketahui. Supaya kita tahu kalau misalnya muncul lesi seperti itu, kita bisa mengidentifikasi sehingga bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Dan lebih cepat kita mengenal akan tanah dan gejala ini, lebih cepat justru akan proses kesembuhannya kan. Betul sekali. Nah kita masih menunggu ya gambar dari dokter. Nah ini gambarnya ya. Oke. Nah kita lihat tuh di tengah-tengah bibir bagian atas, dia mulai berwarna merah ya. Merah agak sedikit bengkak, kemudian nah ini kita lihat ini langsung karena dia di daerah bibir, daerah mukosa. Biasanya bintil merahnya gak kelihatan, tapi langsung lenting-lenting berisi air ya. Terus nah ini dia yang saya bilang tadi, kalau lentingnya pecah dia dan berdarah, timbulah kerusta kehitaman dan kerusta kekuningan ya. Ini tambah kering, dia jadi begini. Kalau sudah begini, ini sudah hampir sembuh ya. Nanti lama-lama dia akan terkelupas, meninggalkan kulit berwarna merah muda yang licin. Itu artinya sudah sembuh ya. Ini contoh lesi di daerah rongga mulut ya. Tuh di pipir bagian dalam, kemudian di tengah-tengah ya. Nah, kalau di bagian mukosa, ini kita bilangnya rongga mulut itu daerah mukosa ya. Lesinya lebih basah ya, dan kadang-kadang dia membentuk seperti kawah-kawah gunung yang kecil-kecil begitu ya. Ini kalau di lidah, kita lihat ini juga sudah pada pecah-pecah, karena kalau di lidah kan mudah tersentuh, mudah kegosok dan segala macam. Jadi ini yang kita lihat adalah kawah-kawah kecil ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang, nah. Jadi ini yang kita bisa lihat muncul di kulit kita atau di permukaan mukosa. Selain itu, kita juga kadang-kadang punya gejala yang lain ya. Misalnya demam ya, kemudian flu ya, nyeri otot, sakit kepala ya. Itu biasanya bawaan-bawaan dari gejala-gejala kita mempunyai infeksi herpes simplex ini ya. Nah, bisa juga kalau misalnya itu di daerah genital, orangnya akan mengeluhkan masalah dengan buang air kecil ya. Buang air kecilnya nyeri, kemudian perih ya, seperti rasa terbakar. Sehingga kadang-kadang orangnya ini menjadi takut kalau mau kencing ya. Jadi akhirnya ya gitu, menahan-nahan kencing ya. Kemudian juga banyak kalau kita lihat daerah genitalnya itu nanti ada kawah-kawah kecil seperti yang tadi tampak di bagian lidah ya. Nah, itu jadi ciri-cirinya ya. Oke, ini membuat kita lebih aware ya. Aware, benar banget. Dan ini adalah lebih jelas ya. Iya. Dengan ditampilkan gambar, bisa kita mengenal lebih jelas. Betul sekali. Nah, dok, mau nanya juga nih dok, kalau kayak virus yang lagi ada sekarang ya, mungkin memang beda yang diserang. Tapi, yang kita tahu sekarang, virus itu ada masa inkubasinya. Ada beberapa virus, ada masa inkubasinya. Kalau herpes simplex ini, apakah ada masa inkubasinya juga dok? Jadi, setelah terinfeksi, berapa lama tuh gejalanya bisa terlihat? Kemudian, dilanjutkan juga masih mengenai waktu nih dok. Sampai berapa lama herpes di kulit tetap bisa menularkan? Ya, jadi, virus herpes simplex ini menginfeksi itu memang punya masa inkubasi ya. Masa inkubasinya itu 2 sampai 20 hari. Tetapi, masa penularannya adalah dimulai pada saat 1 sampai 2 hari sebelum lesinya kelihatan oleh kita. Jadi, pada saat anda tanda nih, kayak tadi kulit kemerahan, kemudian ada rasa perih, gatal, tersemutan, ya itu. Nah, dari situ sudah mulai menularkan tuh. Nah, ini menularkannya terus sampai lesi herpes tersebut sembuh, ya. Jadi, sampai tadi krusta-krustanya itu semuanya melepas dan meninggalkan hanya kulit baru yang berwarna pinki, selicin. Nah, baru di situ kita bilang tidak menularkan secara lesi, ya. Tapi, karena kalau secara keseluruhan, itu nanti lain lagi kita akan bahas berikutnya. Terima kasih sekali ya, dok. Informasi yang telah diberikan ternyata 1 sampai 2 hari itu masih bisa untuk tertular, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, dok. Jadi, apakah benar bila sekali terinfeksi akan virus ini, virus herpes simplex, itu akan selamanya mengidap virus tersebut? Nah, dokter akan bahas semuanya ini nanti setelah yang satu ini. Masih bersama dengan kami dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Masih bersama dengan dokter Indra Hariyati Malingkas, spesialis kulit dan kelamin, membahas mengenai herpes simplex. Seperti pertanyaan sebelumnya, apakah virus herpes ini ketika terinfeksi maka selamanya akan ada pada orang tersebut? Bagaimana tanggapan, dokter? Ya, betul sekali. Tapi sebelum saya jawab, saya luruskan dulu yang tadi ya. Jadi, masa penularan herpes simplex virus itu tadi adalah 1-2 hari dimulai ya. Dimulai dari 1 sampai 2 hari sebelum lesi muncul sampai lesinya tersebut sembuh, ya. Jadi, panjang tuh, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terinfeksi herpes virus simplex ini, apakah itu akan terus tetap ada di dalam tubuh kita? Itu betul sekali ya. Jadi, pada saat virusnya itu menginfeksi kulit atau permukaan mukosa tadi, ini mereka bereplikasi di situ yang banyak diri menyebabkan infeksi. Nah, sebagian dari virusnya ini, dia akan berjalan masuk ke sarap, ya. Kemudian, di sarap ini dia menimbulkan infeksi laten, kita bilangnya ya. Lalu, mereka tinggal di kepala sarap. Nah, di kepala sarap ini, virus ini tinggal selamanya. Artinya, selama orang itu hidup, ya, dia bisa tinggal di situ terus, kita bilangnya sebagai fase dorman, ya. Nanti, apabila ada faktor-faktor pemicu, virus ini menjadi aktif kembali. Pada saat dia aktif kembali, dia akan kembali berjalan sepanjang sarap itu, dan muncul lagi lesi di permukaan kulit. Karena begitu dia sampai di permukaan kulit atau di permukaan mukosa, dia akan kembali memperbanyak diri dan menyebabkan lesi aktif lagi. Begitu. Jadi, memang dia tetap akan tinggal di situ virusnya. Jadi, sekali kita dapat infeksi virus herpes, maka itu tidak akan hilang dari tubuh kita. Wah, lumayan juga ya. Sama seperti Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi ini, sekali virus itu ada, itu akan tetap ada. Nah, dok, tadi dokter katakan ada faktor pemicunya. Boleh mungkin dokter sebutkan kira-kira faktor pemicunya apa, dan kalau lesi ini sudah ada, kira-kira bisa akan menghilang atau sembuh itu kapan, dok? Untuk lesi ini. Jadi, banyak faktor pemicunya untuk terjadinya reaktifasi lagi dari virus herpes simplex ini. Di antaranya adalah kelelahan, makanya jangan terlalu work alcoholic ya. Kelelahan, kemudian juga stress ya. Lalu, ini mereka yang senang berpanas-panasan nih di bawah terik matahari ya. Jadi, sengatan matahari, kemudian juga apa namanya, demam, itu bisa menyebabkan reaktifasi kembali virusnya ya. Lalu juga yang dari dalam tubuh kita sendiri, misalnya perubahan hormon ya. Pada orang yang menstruasi atau yang hamil ya, itu terjadi perubahan hormon, itu pun bisa menjadi salah satu faktor pemicu. Ada lagi juga adalah trauma, trauma di kulit ya. Misalnya nih, dulu pernah infeksi herpes di wajah. Nah, kemudian sembuh, udah lama, gak ada apa-apa. Lalu dia pergi ke salon, minta untuk di facial. Nah, tindakan facial tersebut itu juga bisa menjadi suatu pemicu ya. Atau misalnya dilakukan tindakan bedah-membedah ya. Itu pun bisa jadi faktor pemicu ya. Jadi, banyak sekali faktor pemicunya. Tetapi, intinya adalah imunitas harus kuat. Imunitas harus bagus gitu ya. Oke, kita kembali ujung-ujungnya ke imun lagi ya. Harus kuat gitu. Nah, dok, tadi pertanyaan Kak Dito juga. Tadi itu ya, iya yang lamanya kapan bisa hilang ya. Berapa-apa sih lesi itu akan ada? Ya, jadi kalau dari sisi lesi herpesnya, lesi herpesnya itu dia bisa sembuh, bisa menghilang ya. Nah, itu biasanya kalau di daerah orofacial, mulut dan wajah itu, itu sekitar 2-3 minggu sudah bisa hilang ya. Kalau di daerah genitalia, biasanya agak lebih lama tuh ya. Bisa mencapai 2-6 minggu baru bisa hilang. Tapi, itu tanda kutip ya, lesi herpesnya. Ya, jadi bukan virus herpesnya. Oke, itu memang harus selalu diulang-ulangi ya. Dan nanti sepertinya dalam penanganannya pun adalah lebih kepada penanganan lesi herpesnya ya dok ya. Nah, berikutnya dok, pertanyaan yang muncul adalah, ini masih berhubungan dengan lesi juga, karena sebelumnya dokter katakan bahwa memang kalau krustanya sudah lepas secara lesi tidak akan menularkan lagi. Tapi apakah orang yang tidak mempunyai lesi aktif ini sebenarnya tetap bisa menularkan? Ada kemungkinan nggak dok? Ya, betul sekali ya. Jadi, kalau dari sisi lesi itu sampai sembuh, tidak menularkan. Tetapi, kita harus ingat, virus herpes tersebut tetap masih ada di orang tersebut ya. Jadi, pada suatu saat, herpes ini, virus ini kembali bisa menularkan lagi. Contohnya aja nih, orang yang sudah tidak mempunyai lesi aktif, tetapi dia menularkan. Misalnya nih, pada waktu dia terinfeksi adalah di daerah rongga mulut. Nah, di rongga mulut itu ada sel-sel yang menghasilkan air ludah. Nah, virus herpes ini bisa saja terjadi peluruhan dan masuk di air ludah tersebut. Sehingga air ludah ini bisa menjadi sumber penularan. Sama juga dengan di daerah genitalia. Jadi, cairan vaginanya itu atau cairan dari kemaluan bisa menjadi sumber penularan. Karena adanya peluruhan dari virus herpes tersebut. Walaupun memang kalau dilihat dari angka kejadiannya, ini sangat-sangat sekali jarang ya. Atau sangat-sangat lebih sedikit dibandingkan kalau ada lesi aktifnya. Begitu. Oh, jadi walaupun jarang tapi kemungkinan itu sebenarnya masih tetap ada ya? Ada, betul. Nah, dok ini kan berarti kalau kita mau bicara tentang penyembuhannya, ini akan lebih kepada lesi ya. Bagaimana sebenarnya dok cara penanganannya atau penyembuhannya? Oke, jadi kalau secara lesi penyembuhannya kita bisa berikan, sebetulnya kalau orangnya adalah imunokompeten ya, imunokompeten itu artinya orang yang mempunyai imunnya kuat, status imunnya bagus, maka lesi herpes itu walaupun tidak diobati, dia bisa sembuh sendiri. Kalau pun misalnya akan diobati, kita bisa memberikan salep topikal, kalau nyeri sekali ya kita berikan obat-obat anti nyeri gitu ya, atau juga bisa dengan kompres dingin ya untuk meredakan sakitnya. Nah, tetapi yang harus diingat adalah bahwa kita tidak bisa menyembuhkan atau menghilangkan virus herpesnya tersebut dari tubuh kita ya, sampai saat ini belum ada tuh pengobatan yang bisa menghilangkan, mengeliminasi virus tersebut ya. Jadi selama ini kalau terinfeksi virus kemudian pergi ke dokter, dokter hanya memberikan obat-obat untuk meredakan gejala ya, atau yang paling penting adalah untuk mencegah penularan kepada orang lain dan juga memperpendek masa infeksi gitu ya. juga mengurangi risiko terjadinya komplikasi gitu. Ya, oke. Jadi, wah ini luar biasa ya. Maksudnya tetap diingatkan lagi untuk sistem imun kita ya, untuk lebih dikuatkan lagi agar supaya kita tidak terhindar. Karena sekali terkena herpes infeksi ini, sudah tidak bisa keluar lagi ini virus ini dalam tubuh kita. Betul sekali. Nah, tadi ada juga dokter sampaikan, perlu juga kita menjaga imun dan dengan penanganan dokter, supaya tidak terjadi komplikasi. Apa komplikasinya? Bagaimana penanganan selanjutnya? Dan pencegahannya juga ya? Dan pencegahannya. Ini penting. Kita akan cari tahu lebih lanjut. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetap di Total Health. Kita kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, dengan topik yang kita sedang bahas adalah herpes simplex. Langsung aja nih, dok, kita ingin tahu apa sih sebenarnya komplikasi dari herpes simplex ini, dok? Ya, sebetulnya kalau imun tubuh kita bagus, jadi kita termasuk ke orang-orang yang kita bilang imunokompeten, tidak usah takut dengan komplikasi, karena biasanya jarang sekali akan muncul komplikasi ya. Tetapi komplikasi biasanya terjadi pada orang-orang yang imunnya rendah. Misalnya, ya itu tadi misalnya punya penyakit HIV ya, atau anak bayi yang baru lahir ya, atau mereka yang menderita kanker, atau yang mempunyai organ yang ditransplant ya, ini komplikasinya bisa bervariasi. Misalnya pada anak-anak yang baru lahir, itu bisa aja si virusnya menginfeksi otak dan selaput otak, sehingga terjadi yang kita bilang encepalitis ya, radang otak, meningitis, radang selaput otak ya. Nah, kalau pada orang-orang yang misalnya sudah mempunyai penyakit HIV, virus ini bisa saja menyebabkan penyebaran dari infeksi ke seluruh tubuh dan menginfeksi organ-organ, sehingga terjadi gagal organ-organ ya, fungsinya gagal, liper, jantung, dan sebagainya. Kemudian misalnya pada yang ada kanker, kanker kan dia imunitasnya rendah, mungkin karena kemoterapi dan segala macamnya, bisa juga terjadi infeksi yang parah. Itu salah satunya aja. Itu ya beberapa komplikasi. Jadi sebelum terjadi juga komplikasi yang lain, semestinya kita harus cepat untuk menangani hal ini dengan pergi ke dokter juga. Nah, ada juga nggak sih dok, sebenarnya terapi untuk pencegahan, untuk outbreak-nya ini dok? Iya, tadi kan kita bilang, sekali kita kena, kita bisa, artinya tetap virusnya ada di tubuh kita dan suatu saat kita bisa timbul lagi infeksi aktifnya. Nah, untuk mencegahnya ini bagaimana? Pertama, kalau kembali saya tekankan, bahwa kalau imunitas kita bagus, biasanya rekurensi pun jarang terjadi lagi. Yang kita bisa lakukan adalah, tadi faktor-faktor pemicu yang kita sudah sebutkan, seperti demam, stres, dan sebagainya, sengatan matahari, itu kita hindarkan. Yang bisa kita hindarkan, kalau perubahan hormon, ya kita nggak bisa, itu dari dalam, ya. Kemudian juga, kalau misalnya orang tersebut, rekurensinya atau outbreak-nya itu sangat-sangat sering, biasanya kalau lebih dari 6 kali, baru sebagai dokter kita obati dengan memberikan profilaksis, ya. Jadi profilaksis antivirus. Bisa juga, untuk mereka yang betul-betul imun sistemnya nggak bagus, itu kita berikan imunomodulator, ya. Jadi, untuk kita-kita yang imunokompeten, sebaiknya selalu menjaga stamina agar imun kita tetap bagus. Itu salah satu cara yang terbaik untuk menghindari terjadinya rekurensi outbreak. Oke. Nah, ini balik-balik lagi selalu menjaga imun. Dan sebenarnya kalau imunnya kuat, orang-orang yang terkena infeksi herpes simplex ini harusnya lebih tenang, ya. Benar. Nah, kemudian dok, kalau misalnya kita sudah menjaga, jangan sampai kita, saya juga tidak, tidak mau terinfeksi, ya. Misalnya ada orang-orang yang terkena infeksi herpes simplex ini sudah menjaga imunitasnya dengan baik. Selain itu, apa sih yang harus dilakukan agar tidak menularkan ke orang lain, dok? Ya. Jadi, memang fokusnya kalau kita punya infeksi menular itu, fokus utamanya adalah jangan sampai kita menularkan kepada orang lain, gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk infeksi herpes simplex ini agar tidak menularkan orang lain? Yang pertama, tadi ya, berarti tidak boleh mencium orang, ya. Terlebih anak-anak kecil, ya. Kemudian juga, ya, hindari kontak intim dengan orang lain, ya. Hindari kontak yang erat, apalagi kalau kita lagi ada punya lesi aktifnya, nih. Jangan deket-deket sama orang tua, ya, lansia, ataupun juga bayi, ya. Karena mereka status imunnya adalah nggak terlalu bagus, ya. Nah, kemudian tadi juga, jangan pakai alat makan atau alat make-up bersamaan, ya. Nah, kalau misalnya kita punya lesi aktifnya, obatinya mungkin kita bisa gunakan koton bat, ya, untuk ngoles si salep. Atau kalau misalnya kita pakai tangan, jangan lupa setelah selesai mengobati, cuci tangan bersih-bersih, ya. Nah, kalau yang untuk infeksi genitalia, satu-satunya cara, ya, jangan melakukan hubungan seksual, terutama pada saat mempunyai lesi aktif, ya. Nah, kalau tidak ada lesi aktifnya, ya, boleh tadi menggunakan kondom, ya. Walaupun memang secara fakta, kondom itu tidak melindungi 100%. Kenapa? Karena bisa saja virus-virusnya itu terdapat di bagian yang tidak tertutup oleh kondom, ya. Oke. Wah, luar biasa sekali. Dok, terima kasih sekali. Sebenarnya ini materi yang bermanfaat untuk kita, ya. Betul. Untuk masyarakat telah mengetahui lebih lagi mengenai herpes simplex ini. Nah, tapi, dok, ada nih beberapa mitos dan fakta yang beredar di masyarakat ini. Kita tidak tahu apakah ini mitos atau fakta. Makanya kita ingin meminta klarifikasi dari dokter. Oke, di antaranya, dok, yang pertama, nih, mitos atau fakta penyakit herpes pada mulut berbeda dengan herpes genital? Baik. Secara lesi, herpes di mulut dan herpes di genital adalah sama, ya. Jadi, bentuknya itu sama seperti tadi, ya. Lenting-lenting berisi air, kayak begituan, ya. Dan nyeri dan sebagainya. Nah, secara penyebab, ya, herpes simplex virus penyebabnya, itu kalau dulu kita bisa bilang berbeda, gitu, ya. Yang bagian, misalnya, orofacial, itu disebabkan oleh HSP1. Yang genital, HSP2. Tetapi sekarang, kita tidak bisa bilang begitu lagi. Jadi, bagian infeksi genitalia, itu bisa saja disebabkan oleh keduanya, HSP1 ataupun HSP2. Ya, jadi, ya, kalau mau dibilang berbeda, boleh juga, ya, gitu. Berbeda dari segi virus penyebabnya, ya, tipenya, gitu, ya. Nggak berbeda, jadinya, berarti, ya. Kan, virus HSP1 bisa juga menginfeksi genital. Bisa juga yang biasanya terdapat di bagian orofacial. Kemudian, HSP1 dan 2 ini jadi bisa interchange, dia menyebabkan HSP1 di mulut maupun HSP1 di genitalia. Jadi, faktanya begitu. bisa tidak berbeda, jadinya, ya. Terima kasih, dok. Berikutnya, mitos atau fakta, HSP1 selalu menular? Hmm, kalau kita lihat dari tadi, kita sudah bahas bahwa walaupun punya lesi atau tidak lesi, masih tetap bisa menularkan, artinya, ya, selalu menular, ya. Oke, berarti fakta, ya, selalu menular. Oke, betul. Yang berikutnya, dok. Menarik, ini. Mitos atau fakta, HSP1 dapat menular melalui darah? Hmm, kalau kita lihat tadi, bahwa virus dari tempat infeksinya, dia berjalan menuju ke sarap, ya. Jadi, dia tidak masuk ke dalam darah. Nah, jadi di dalam darah tidak ada tuh virus HSP1-nya, ya. Jadi, untuk Anda yang senang mendonorkan darah, silahkan aja mendonorkan darah. Tidak ada kok tidak akan menularkan herpes simplex dari darah. Oke, berarti mitos, ya. Berarti kalau di AC juga aman, ya, dok, ya? Iya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, nih. Wah, ini lumayan menggelitik pertanyaannya, ya. Mitos atau fakta? Orang yang terkena herpes tidak boleh mandi? Hmm, ini dia, ya. Memang pasien-pasien saya pun yang datang suka sering begitu. dia bilang, dokter, saya boleh mandi apa enggak? Gitu, ya. Nah, untuk semua jenis infeksi, kebersihan itu adalah salah satu yang harus kita pelihara. Jadi, kalau kita enggak mandi, apa yang terjadi? Kuman-kuman lain bisa numpuk di tubuh kita, ya. Jadi, yang punya herpes pun harus mandi. Hanya saja, harus memperhatikan bahwa pada saat mandi, jangan menggosok lesi herpes-nya, ya. Usahakan lesi herpes itu tidak pecah, sehingga pada saat dia terjadi penyembuhan, penyembuhnya akan baik, ya. Karena, kalau misalnya itu pecah, pintu masuk lagi untuk kuman lain, misalnya masuk bakteri, itu akan terjadi infeksi sekunder, sehingga nanti penyembuhan lukanya akan tidak terlalu baik, karena kulitnya yang terinfeksi semakin dalam. begitu, ya. Jadi, harus mandi. Ya, oke. Jadi, sudah diklarifikasi sama dokter, jadi mitos itu, ya. Kalau tidak boleh mandi herpes, harus mandi. Tidak boleh mandi, kecuali tidak ada air, mungkin. Selagi masih bisa mandi, bisa mandi. Harus mandi. Ya, oke, dok. Terima kasih sekali ini, dok, telah memberikan sharing kepada kita mengenai herpes simplex. Nah, sebagai akhir dari segmen kita ini, mungkin dokter akan memberikan closing statement ataupun saran sedikit mengenai materi kita saat ini, dok. terima kasih. Ya, jadi, berulang kali, saya sebutkan bahwa imunitas itu sangat penting, ya. Hampir semua infeksi, terutama yang disebabkan oleh virus, itu sebetulnya bisa diatasi oleh tubuh kita sendiri, ya. Itu dengan sistem imun tadi, ya. Jadi, kuncinya adalah imunitas yang baik. Nah, sudah sering nih di Hope Channel, ya, dibahas bagaimana itu mempunyai imunitas yang baik, yaitu dengan melaksanakan pola hidup sehat, ya. Berapa narasumber saya perhatikan tuh selalu membahas hidup sehat, ya. Hidup sehat, new start, ya. Itu sangat-sangat baik, ya. Jadi, pada orang yang memang mempunyai imunitas baik, imunokopenten, itu lesi herpes tuh bisa sembuh sendiri, ya. Kecuali si virusnya itu tetap tinggal. Tapi selama kita memiliki imun yang baik, dia jarang sekali atau mungkin tidak sering untuk menimbulkan kembali outbreak, ya, atau rekuransi. Nah, untuk itu, jadi yang paling penting adalah sekarang ayo kita rame-rame belajar untuk menjalani pola hidup sehat, ya. Dan jangan lupa juga ada satu obat yang diberikan oleh Tuhan, nih. Semua orang boleh ngambil secara gratis, semua orang boleh memilikinya secara gratis, yaitu apa? Coba hati yang gembira, ya. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat. Itu dia, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Ini closing statement yang akan selalu, ini emang benar narasumber, narasumber kita ini akan selalu mengingatkan untuk hidup sehat. Jangan lupa juga bahagia supaya imun kita tetap kuat. Nah, pemirsa Hope Channel di rumah, demikianlah episode kita di Total Health kali ini, tapi jangan khawatir kita akan bertemu di episode Total Health berikutnya. Tentunya dengan topik-topik dan narasumber yang menarik. untuk itu, selalu saksikan Total Health Hidup Sehat Pilihan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.